Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman Muslim Speak Up. Selamat datang di channel Muslim Speak Up dan kali ini anda tengah menonton tayangan pada segmen MSopedia. Pada segmen ini anda akan menemukan pengalaman dari berbagai informasi seputar Islam. Dan di video kali ini kita akan membahas kisah anak Raja Sunda mencari Islam. Kisah Perjalanan Spiritual Anak-anak Prabu Siliwangi Selama lebih dari 500 tahun Pakuan Pajajaran berhasil menjaga ajaran Hindu tetap hidup di Tatar Sunda. Puncaknya di bawah puasa Prabu Siliwangi bernama asli Radin Pamanah Rasa atau Pangeran Jaya Dewata. Pajajaran menjadi kerajaan Hindu Buddha terbesar di barat Pulau Jawa. Namun besarnya pengaruh Prabu Siliwangi di Tatar Sunda tidak menjadi yaminan ajaran Hindu akan tetap bertahan di sana. Itu terbukti para leluhur Sunda Gagal mewariskan keyakinan yang dianutnya itu kepada generasi setelahnya. Dikisahkan naskah Carita Purwaka Caruban Nagari pada 1422. Prabu Siliwangi mempersunting putri Ki Gedeng Tapa Nyai Subang Larang, peneliti Aceh dalam Carita Purwaka Caruban Nagari. Ki Gedeng Tapa sendiri adalah seorang penguasa tanah dan cah bandar Muarajati yang tinggal di daerah kekuasaan kerajaan Sunda Galuh. Sebelum memperisri Subang Larang, Prabu Siliwangi harus memenuhi beberapa syarat yang diberikan oleh guru sang calon isri, yakni Sheikh Hasanuddin dari Pondokuro Pura dalam Karawan. Pertama, Subang Larang harus menjadi permasyuri saat Prabu Siliwangi menduduki tahta raja. Kedua, ia diperbolehkan tetap menganut agama Islam sebagai kepercayaannya karena Subang Larang merupakan penganut Islam yang taat dan murid kesayangan Sheikh Hasanuddin. Pangiran Jaya Dewata berjanji akan memenuhi persyaratan tersebut dan janjinya ini dibuktikannya setelah ia dinobatkan menjadi raja, kata Eman Suryaman dalam Jalan Hidup Sunan Gunung Jati, sejarah faktual dan filosofi kepemimpinan seorang pandita raja. Dari pernikahan, Prabu Siliwangi dengan Subang Larang itu lahirlah tiga anak, yaitu Raden Wolang Sung Sang Nyaira Rasantang dan Raden Sangsara atau Kian Santang. Ketiganya dibesarkan dalam kemewahan istana dan dua agama berbeda, sang ibu dengan Islamnya dan sang ayah dengan Hindunya. Meski Islam telah diperkenalkan di kerajaannya, Prabu Siliwangi tetap menjadi pengadun Hindu yang taat. Dalam naskah carita Purwaka Caruban Nagari, tidak dijelaskan dengan jelas agama apa yang ditekuni oleh ketiga anak Prabu Siliwangi selama di istana. Namun setelah kematian ibunya, Prabu Wolang Sung Sang yang telah ditetapkan sebagai putra mahkota memutuskan untuk meninggalkan istana. Ia pergi dalam sebuah pengembaraan mendalami agama Islam. Kepergian Wolang Sung Sang itu membuat seisi negeri gempar. Bagaimana tidak, putra tertua yang telah ditunjuk meneruskan pengejaran memilih untuk keluar istana. Rara Santang yang dekat dengan kakaknya itu juga merasa sangat kehilangan. Tidak lama, ia pun akhirnya memutuskan pergi untuk mencari Walang Sung Sang, melepaskan seluruh kemewahan istana yang selama ini didapatkan. Mulanya, Rara Santang pergi ke sekitar Gunung Tangkuban Perahu. Di sana, ia bertemu dengan Nyai Indeng Seketi. Olehnya, Rara Santang disarankan menemui Keajar Seketi di Argalium. Nelska Cerita Purwaka Caruban Agari tidak menjelaskan di mana letaknya, tetapi para ahli menyebut lokasinya ada di sekitar Ciamis. Setelah bertemu, Keajar Seketi menyuruh Rara Santang pergi ke Gunung Marapi atau Marapi di Ciamis. Di tempat ini, berakhirlah pengembaraannya Nyai Rara Santang dalam mencari Sang Gakal Walang Sung Sang. Dan akhirnya mereka pun bertemu, tulis Eman. Dalam Islamisasi di Jawa, Wali Song Ho, penyebar Islam di Jawa menurut penuturan Babat. Wang Sofwan dan kawan-kawan menceritakan bahwa di tempat pertemuan itu, Walang Sung Sang telah lebih dahulu bertemu seorang pendeta Buddha bernama Ki Gedeng Danu Warsi. Keduanya pun tinggal di rumah Sang Pendeta untuk waktu yang cukup lama. Walang Sung Sang diceritakan jatuh hati kepada Putri Ki Gedeng Danu Warsi, bernama Nyai Indah Gelis. Setelah menikah, Rara Santang bersama Walang Sung Sang serta kakak iparnya melanjutkan perjalanan menuju Amparan Jati Cirebon. Tiba di Amparan Jati, mereka disambut langsung oleh penguasa di sana, yakni Ki Gedeng Tapa. Yang tidak lain adalah kakek Rara Santang dan Walang Sung Sang sendiri. Amparan Jati saat itu telah menjadi wilayah persebaran Islam pertama di Tatar Sunda. Di sana adik kakak itu diperkenalkan kepada Sheikh Datuk Khafi, penyebar Islam pertama di Sunda. Keduanya pun diangkat menjadi murid Sang Ulama dan mempelajari lebih dalam tentang agama Islam. Sheikh Datuk Khafi lalu memberi Walang Sung Sang gelar Ki Somadullah. Dan Nyai Rara Santang gelar Syarifah Mudaim. Dirasa mampu, Ki Somadullah oleh gurunya diberi tugas membangun perkampungan di Kebon Pesisir sambil menyebarkan Islam. Obat Cirebon yang disunting oleh ahli bahasa dan penyusunan Kamus Berkebangsaan Belanda J.L.A. Brandes menjelaskan bahwa daerah Kebon Pesisir yang menjadi pusat penyebaran ajaran Islam oleh Ki Somadullah berada di sebelah timur Pasambangan di sebuah wilayah yang dikenal sebagai Tegal Alang-Alang. Sekarang daerah itu disebut Lemawungku masuk di dalam administrasi Cirebon. Setelah berhasil membangun Kebon Pesisir menjadi salah satu pusat dakwah dan dagang di Cirebon, Ki Somadullah dan Syarifah Mudaim disarankan oleh Sheikh Datuk Khafi pergi ke Mekah untuk menunaikan ibadah haji. Mereka pun mengikuti saran gurunya tersebut di tanah suci keduanya menetap di rumah Sheikh Bayanullah, adik Sheikh Datuk Khafi. Ketika sedang melangsungkan ibadah Mekah ini, Syarifah Mudaim bertemu dengan suaminya. Sejarawan EDS Eka Jati di dalam penelitiannya mengkaji Bapak Cirebon edisi Brandes. Di muat Sunan Gunung Jati, penyebar dan penegak Islam di Tatar Sunda. Menyebut kalau suami Syarifah Mudaim adalah Maulana Huda, seorang sultan di Mesir yang menguasai Zazirah Arab. Ia bertemu dengan Maulana Huda saat berkunjung ke Betal Mugdas. Kiranya yang dimaksud dengan Betal Mugdas itu adalah Masjid Al-Aqsa yang terletak di kota Yerusalem yang kini di bawah kuasa Israel, walaupun masuk ke dalam wilayah Palestina, kata Edi. Maulana Huda yang saat itu sedang dirundung duka setelah orang yang sangat dicintainya wafat, memerintahkan salah seorang pejabat istana, Kodi Jamaluddin, mencari seseorang perempuan yang memiliki wajah mirip istrinya. Setelah cukup lama mencari, sang utusan menemukannya Erara Santang sedang beribadah di Betal Mugdas. Ia menilai perempuan asing ini sesuai dengan kriteria yang diminta sultan. Bersama kakaknya, Ki Somadullah dibawalah Syarifah Mudaim menghadap Maulana Huda. Sultan langsung jatuh hati dan segera meminang sang gadis. Syarifah Mudaim menerima lamaran itu, tapi dengan syarat bahwa dari pernikahannya akan menurunkan anak lelaki yang akan menjadi penyebar agama dan penegak kekuasaan Islam di Tanah Sunda. Syarifah Mudaim ikut Maulana Huda ke Mesir, sementara Ki Somadullah kembali ke amparan jati untuk melanjutkan dakwahnya. Seperti diketahui dari pernikahnya itu, Syarifah Mudaim dikaruniai dua orang putra, yakni Syarif Hidayatullah dan Syarif Nurumlah. Sesuai kesepakatan, setelah menginjak usia yang cukup, Syarif Hidayatullah meninggalkan Mesir untuk menyebarkan Islam di Tatar Sunda. Kemudian hari, ia dikenal sebagai Sunan Gunung Jati, wali penyebar Islam terbesar di Jawa Barat. Allahuakbar. Terima kasih telah menonton tayangan ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Tetap support kami dengan menekan tombol like, komen, dan subscribe. Dan jangan lupa buat aktifkan tombol loncengnya supaya kalian gak ketinggalan info-info menarik selanjutnya.